selanjutnya kita membahas tata nama senyawa kovalen terutama senyawa kovalen binar senyawa kovalen binar itu artinya senyawa kovalen yang hanya mengandung dua unsur ya, kalau binar itu dua unsur tapi apakah bisa lebih dari dua unsur? bisa ada gitu ya, tapi untuk ini kita binar dulu biar kalian nanti lebih mudah begitu nah untuk umus molekul senyawa kovalen binar secara umum itu adalah XNYM dimana X adalah unsur atau atom yang mempunyai nilai keelertronegatifan lebih kecil atau lebih elektropositif setelahkan Y yang di belakang itu adalah yang lebih elektronegatif artinya nilai keelertronegatifannya lebih besar untuk huruf N yang disini adalah menunjukkan jumlah dari atom X sedangkan huruf M itu menunjukkan jumlah dari atom Y bagaimana cara memberikan nama pada senyawa kovalen binar ini? mudah hanya menuliskan nama atom X-nya dan menuliskan nama atom Y-nya tetapi nanti juga ada yang harus menyatakan nama atau menunjukkan jumlah dari atom X dan atom Y-nya nah kapan menggunakan jumlah kapan tidak? kita lihat aturannya ya yang pertama untuk atomologam yang hanya membentuk satu jenis senyawa ketika berikatan dengan atom lain kalau misalkan senyawanya dihasilkan dari ikatan antara atom dan logam yang hanya membentuk satu jenis saja contohnya ini ada H dengan S ini H dengan S itu ketika berikatan hanya membentuk H2S hanya satu jenis saja maka tata namanya cukup menuliskan nama atom X dan nama atom Y diakhir dengan Ida nah H ini kan hidrogen S ini sulfur maka namanya hidrogen sulfida begitu kemudian ada H dengan C ini kan H sama Cl ya nah ini berarti namanya H adalah hidrogen Cl adalah klor maka nama senyawanya cukup hidrogen klorida kemudian ada H dengan F ya H F ya kan nah berarti namanya hidrogen klorida artinya pada jenis senyawa ini ya kalau misalkan dia hanya satu jenis saja yang dibentukkan dari ikatan antara atom dan logam maka tidak perlu menuliskan jumlah atomnya karena cuma satu jenis gitu nah sedangkan kalau misalkan ada atom-atom yang berikatan terutama atom-atom dan logam disini ya karena dia senyawa kovalen kalau ada atom-atom dan logam berikatan bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa maka jumlah atomnya harus dituliskan jadi nanti namanya adalah jumlah atom X yang di depan kemudian nama atom X kemudian jumlah atom Y diikuti nama atom Y dan diakhiri dengan Ida begitu untuk jumlah atomnya itu ditulis dalam bahasa Yunani kalau jumlahnya satu maka dia mono kalau jumlahnya dua berarti dia di kau tiga tri empat tetra lima penta enam heksa tujuh hepta delapan okta dan sembilan adalah nona 10, 11, dan seterusnya itu juga masih ada tapi untuk saat ini karena kalian masih kelas 10 ya kayaknya hampir tidak mungkin ada soal yang menunjukkan senyawa kovalen dengan jumlah atom lebih dari 9 ya bahkan mungkin maksimal ya 5 atau 6 gitu yang saya tidak tuliskan saya hanya tuliskan sampai 9 saja nah dengan catatan ya ada catatannya kalau misalkan atom yang di depan ya tadi kan XY atom X yang itu ya jumlahnya hanya satu kita tidak perlu menuliskan awalan mono jadi awalan mono ini hanya berlaku untuk atom yang kedua atom Y atau atom Y nya gitu ya atau atom Y nya contohnya gimana nah ini ada ikatan antara C sama O C sama O ini bisa mentuk lebih dari satu jenis senyawa itu ada senyawa CO dan senyawa CO2 maka dari itu kita harus menuliskan jumlah dari masing-masing atomnya nah karena jumlah atomnya di depan atom C hanya satu maka kita tidak perlu menuliskan awalan mono pada nama atom C nya C itu kan karbon berarti cukup nama berarti cukup karbon saja tidak perlu monokarbon begitu sedangkan O karena dia di belakang ketika dia jumlahnya satu maka perlu ditambahi awalan mono sehingga nama senyawa CO adalah karbon monoksida atom C nya tidak perlu kasih awalan mono karena di depan jumlahnya satu nah untuk CO2 karena karbonnya itu jumlahnya satu ya berarti cukup karbon saja untuk O nya karena jumlahnya dua maka jadi namanya adalah karbon dioksida begitu udah ya kemudian yang ketiga dan keempat ada S sama O nah ini ada SO2 dan SO3 yang SO2 berarti namanya adalah sulfur dioksida atau boleh belerang dioksida ini boleh karena ini isinya kovalen belerang dioksida juga boleh kalau yang SO3 berarti namanya adalah sulfur dioksida atau belerang dioksida karena jumlah O nya ini tiga nah kami ada N2O4 ini hasil ikatan antara atom N dan O ya ini juga membentuk lebih dari satu jenis senyawa ada NO2 ada NO3 gitu kan ada N2O4 begitu nah yang serius ya adalah N2O4 saja nah perhatikan untuk senyawa ini atom N nya yang di depan jumlahnya dua karena jumlahnya dua maka kita harus menuliskan jumlahnya berarti namanya dinitrogen ini kan dinitrogen ya O nya 4 berarti tetraoksida sehingga namanya dinitrogen tetraoksida nah untuk yang di bawahnya P2O5 P ini phosphor namanya berarti difosphor O nya 5 berarti pentahoksida atau difosphor pentahoksida juga boleh berarti kan saya tekanan lagi kalau misalkan jumlah atom X yang di depan hanya satu tidak perlu dikasih olan mono tapi kalau atom yang di depan jumlahnya dua tiga atau seterusnya maka harus dituliskan jumlahnya itu adalah aturan senyawa kovalen binar yang dihasilkan dari ikatan antara atom atom monogram yang bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa gitu ya kemudian senyawa kovalen yang adalah senyawa kovalen atau lebih kita golongkan sebagai senyawa organik gitu ya senyawa organik ini tenang saja sebetulnya senyawa organik itu banyak ya dia ciri-cirinya itu mengandung atom C dan atom H ini yang paling umum nih ya atau dikenal juga dan istilah senyawa hidrokarbon ini akan dibahas lebih detail di kelas 11 dan kelas 12 nanti tapi di kelas 10 kalian cukup mengenal beberapa senyawa yang umum ya ada CH4 ada metana ada C3 8 ada propana ada C2 H5 OH namanya etanol ada C2 6 namanya etanol kemudian ada CH3 OH namanya metanol ini beberapa yang sering kualah gitu untuk tata nama lebih detailnya lebih jelas nanti akan dibahas di kelas 11 dan kelas 12 jadi tenang saja ya yang ini cukup menghafal yang ini minimal 5 lah yang selanjutnya adalah tata nama senyawa asam nah untuk senyawa asam ini nanti juga ada senyawa basa ya asam basa ini akan dibahas di kelas 11 lebih detail mengenai sifat-sifat yang lainnya tapi untuk namanya ya kalian juga lebih baik hafal atau tahu dari sekarang ya terus jenisnya apa senyawa asam untuk senyawa asam jenisnya adalah dia mengandung ion H plus yang pasti atau kalau untuk yang senyawa organik dia bersifat asam dia mengandung gugus COOH ya jadi gugus COOH ini menurutkan sifat asam tapi biasanya ini pada senyawa organik atau pada senyawa hidrokarbon jadi kalau ada COOH sudah pasti harus asam begitu loh maksudnya contohnya yang pertama adalah HCl ini namanya asam klorida H ini menurutkan sifat asam C-L ini klor berarti namanya asam klorida HPR berarti namanya asam bromida HI berarti namanya asam iodida HF berarti namanya asam florida begitu ya dan setelah contoh senyawa asam yang organik yang hidrokarbon yang punya gugus COOH ini adalah HCl yang namanya asam format ya kenapa pak namanya format ya nanti akan dibahas kelas 12 tapi kalau penasaran ya karena memang senyawa ini banyak ditemukan di semut formic acid ya senyawa asam format di semut nah nama trivialnya adalah asam semut begitu nah untuk yang CH3 COOH namanya adalah asam asetat ya atau sebenarnya kita sering konsumsi ini adalah asam cuka ini sering digunakan untuk penyedap makanan gitu ya makanya saya berikan CH3 COOH tadi kan CH3 COO itu adalah ion asetat ya kalau misalkan masih ingat CH3 COO ini kan ion asetat nah plus asam yang namanya adalah asam asetat itu juga bisa kalau dia mengalami ionisasi atau disosiasi sebagian gitu kemudian ada HNO3 ini berarti namanya asam nitrat NO3 kan ion nitrat ada H ini asam nitrat H2SO4 ini namanya asam sulfat nah sedangkan kalau HNO2 berarti namanya adalah asam nitrat nitrat untuk H2SO3 namanya berarti adalah asam sulfit nah begitu ya ini adalah ion sulfit begitu kalau misalnya ada yang tanya Pak tadi bahasa di awal ada HCL namanya hidrogen klorida disini kok HCL namanya asam klorida beda apa sama sebetulnya senyawanya sama cuma biasanya penamaan hidrogen klorida dan asam klorida itu bergantung pada fasenya biasanya kalau dia fasenya akuos atau dalam bentuk cair dia disebut sebagai asam klorida lebih sering disebut sebagai asam klorida tetapi ketika dia bentuknya adalah gas fasenya gas maka ini lebih sering disebut sebagai hidrogen klorida nah kemudian kalau misalnya ada soal tidak menunjukkan fasenya gimana Pak ya bebas boleh pakai hidrogen klorida boleh pakai asam klorida kalau saya saya bentukan dua-duanya karena tidak menunjukkan fasenya tapi kalau menunjukkan fasenya lebih baik nih ini periksaan saya kalau HCL Aki ya akuos ini pakainya asam saja asam klorida asam klorida hidrogen klorida tapi mungkin beberapa guru yang lain juga membolehkan atau membebaskan atau juga senyawanya itu sebetulnya memang senyawa yang sama begitu ya lanjut lagi terakhir ada tata nama senyawa basa ini ada asam ada basa ini juga untuk senyawa basa kan sifat-sifatnya jauh dibahas di kelas 11 tapi untuk mengenal namanya lebih baik dari kelas 10 salah satu ciri yang paling penting dari senyawa basa adalah dia mengandung ion ohamin dan senyawa basa ini biasanya di depannya ini di depannya di depannya ini berupa kation kation dari atom logam biasanya kecuali yang ini ya n-4 ini kan bukan logam tapi juga dia kation kan ini baik dia basa contoh ini li litium OH OH itu namanya hidroksida berarti namanya litium hidroksida NOH namanya natrium hidroksida KOH kalium hidroksida N4 OH ammonium hidroksida FeOH 2x namanya besi 2 hidroksida FeOH 3x besi 3 hidroksida jadi tetap ya kalau kationnya berasal di golongan transisi harus menyatakan biloksnya tetap atau yang sama dengan senyawa ionik MGOH 2x magnesium hidroksida COOH 2x kalium hidroksida dan ALO 3x adalah aluminium hidroksida oke waktu yang sama dengan senyawa ionik kalau kationnya berasal di golongan transisi harus menuliskan biloksnya kenapa karena pada dasarnya senyawa bahasa ini adalah senyawa ionik ikatan antara kation logam dengan anion atau ya ada kation logam ya contoh ini n-4 OH ini juga bukan logam tapi dia kation jadi kalau misalkan MGOH 2x ini sebenarnya ikatan dari Mg2 plus dan OH-min sebenarnya maka menerapkan aturan penamaan menggunakan aturan senyawa ionik begitu terus pak tadi perasaan di senyawa organik ada C2H5OH nah ini kok nggak bahasa-bahasa pak ini kok namanya adalah etanol bedanya apa ya nah kalau pada senyawa organik atau pada senyawa hidrokarbon OH ini menunjukkan gugus alkohol ya kalau senyawa organik itu gugus OH menunjukkan jenis alkohol bukan menunjukkan jenis senyawa sifat basah gitu sehingga aturannya juga beda gitu karena kalau pada senyawa organik atau itu karbon pada umumnya ikatannya adalah kovalen bukan ionik begitu jadi OH ini yang pada senyawa organik lebih sering disebut sebagai gugus OH bukan anion OH begitu karena senyawa basah OH nya lebih sering disebut sebagai anion karena yang pentingnya adalah ion OH kalau misalnya dia terionisasi begitu terus bagaimana cara membedakannya yang paling mudah ya seperti yang saya sebutkan tadi kalau senyawa basah dia mengandung unsur atau atom logam kalau logam dengan OH itu pasti basah begitu kalau selain logam apa ya NH4 ini ini selain logam tapi dia berupa kation ya ingat dia berupa kation sedangkan kalau pada organik atau hidrokarbon OH nya itu gimana nah biasanya dia mengikat senyawa-senyawa organik atau hidrokarbon atau senyawa yang ada CH nya bukan logam sudah pasti dan bukan kation kalau dia itu pasti senyawa organik atau senyawa alkohol nah etanol ini nama lainnya adalah etil alkohol ini akan dibahas di kelas 12 nanti lebih kenapa namanya begitu nanti akan selalu dibahas di sana ya ini hanya untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan mana yang alkohol mana yang basah begitu ya semoga dapat dipahami itu saja untuk video kali ini saya menjelaskan monitor tentang senyawa kimia jadi ada senyawa ionik ada senyawa kovalen binar ada senyawa organik atau senyawa hidrokarbon senyawa asam dan senyawa basah semoga setelah ini kalian tidak piung lagi bagaimana saya memberi nama pada suatu senyawa kimia dan ingat kuncinya harus sering latihan soal dan sering menghafal atau melihat minimal melihat nama-nama unsur pada SBU supaya lebih jago di materi ini oke terima kasih dari saya jika masih ada yang disampaikan atau ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati